Halo semua, selamat datang di channel kami bersama saya Atika Hualo Hari ini saya berada di lantai 3 dan mau nunjukin ke kalian bagaimana sih aslinya kota aku Ya di kota aku ini kita dikelilingi dengan pegunungan, gunung-gunung yang rendah di sekitar tempat kami Dan ini pohon mangga kita sedang berbuah, disini lagi musim buah mangga dan banyak sekali Juga di sekitar rumah kita ada beberapa pohon-pohon yang sangat besar ya dan rindang sekali Ada pohon jambu jamaica, kalau kita ngomongnya jambu drisono ya Kita punya 5 pohon jambu drisono dan juga ada 1 pohon asam jawa Dan pohon asam kita juga sedang berbunga, sangat lebat sekali Dan itu, monyet-ponyet ya, monyet-ponyet datang Pohon mangga kita besar sekali ya sampai atas-atas itu Dan ini juga banyak sekali bunganya, asam jawa Yang kita tunggu ada di situ Tuh Dannya, mudhas yang tôi dihSTjarah Andti Ya pewakilinya Dan dia Dan dia Indgetuk Bagus Dan dia Dan dia Dan dia Dan dia Tira Dan dia Dan dia Dan dia Dan dia Dan dia Dan lâmp Shepat Dan心 Dan dia Dan Dan dia hai 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 Bukankah Otrameginya Otrameginya Bukankah Tau Tau Jadinya bagus Dibantuin sama tukang Nih, jadinya kayak bikin nih Nggak, nggak cocok ya Ini keras sekali dong Ini keras sekali nih Dan jadinya tuh kayak Tekstur begini Tuh Dicat sampai sana Tuh Dicat di sana Sampai ujung sana Sudah dicat semua Tapi saya maunya ini dicat sampai di atas itu ya Tetapi Bapaknya ini nggak bisa Gitu lah, Mama sudah Mama juga bantuin ngecat Tuh Ngecat pot-pot Dan ini saya baru tahu Kalau ternyata suami aku itu Juga suka makan Ini sambal ikan asin Kemarin-kemarin itu Saya pikir dia ini nggak akan mau makan ya Tapi dia bilang Yang penting tidak ada Duri-duri nya Ya sudah saya itu Saya bersihkan ikan asinnya Dan saya ambil cuma dagingnya doang Baru saya Masak dengan sambal Dan ini Mama ini punya Mama nanam ini Apa namanya Daun kemangi ya Ini sangat mantap sekali Dengan sambal ikan asin Dan ini Biasanya juga saya bikin Nasi bakar ikan Dengan daun kemangi Hmm enak sekali Apalagi saya bungkus dengan daun pisang ya Dan saya bakarnya itu Di atas Di atas arang ya Tidak di teflon Karena beda rasanya Saya lebih suka dengan Baunya yang ada Sangit dari arangnya itu loh Jadi beda-beda sekali ya Kalau bakar-bakar itu Hmm dan ini Waktunya kita makan Saya punya lalapan Dengan sambal ikan asinnya Lalapan saya Ini rasanya mantap sekali Katanya suami Dia bilang begini Kalau saya lagi makan beginian ini Saya teringat Di kampungmu Di dapurnya itu Kakakmu katanya Saya teringat di sana Kalau makan yang beginian Katanya Karena kan di kampung dulu itu Saya kasih dia juga makan sambal-sambalan Eh oseng-osengan begitu ya Dan dia suka Tapi saya belum pernah ngasih dia ini Ikan asin Sambal ikan asin ya Karena saya pikir Hmm mungkin Rada-rada bau Atau bagaimana ya Ternyata dia suka Hmm ini sangat nikmat sekali Dan sangat bersih ya Tidak ada duri-durinya Jadi sangat mudah untuk dimakan Langsungnya jadi lahap semua Hmm dan ini ada salada americana Juga saya punya gubis Ya untuk untuk lalapan Hmm mantap sekali Mereka Aku akan mencari Oh my god Apa yang akan dia buat? Atau itu? Atau ini? Atau ini ayy 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 oh rato vem cá venga tu alergia vem cá Roberto oh rato vai mencinar e vim porque vem cá Waka? Waka? Itu hatu? Noo Waka? 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 Itu anjingnya itu tikusnya nih aku lepasin biar dia jalan ke jalan raya biar dia jalan ke jalan raya pulang sana pulang dia di bawah situ biar dia jalan ke jalan raya di depan situ ada jalan raya dia sudah lepas ke jalan raya sudah mulai hujan dan mangga-mangga kita sudah pada matang jadi pada rontok semua kemarin malam disini lagi hujan sangat deras sekali anginnya sangat kencang dan saya dengar ada itu dia itu kasian juga oh liatin kayak begini jadinya hanya jadi terbuang ini terbuang semua jadinya roboh soalnya kemarin malam memang hujan sangat deras sekali dan angin kencang jatuh gerepok itu yang dari atas padahal ini mangga paling enak ini ini mangga merah ini ini sayang be careful anak snail snail ya snail karena ini menunggu tapi jangan bunuh oke be careful tuh hancur sampai hancur terbitnya oh what happened fell down the tree oh tuh wah snail tuh sudah pada menguning di atas itu ini juga ada yang merah ini belum begitu matang itu juga ada yang merah ini mangga yang terenak yang pernah saya makan ini warna merah-merah ini sangat lezat ini juga sudah mulai menguning karena mangganya ini terlalu banyak dan rindang sekali dan kalau ada angin hujan kencang begitu pastinya roboh ya soalnya kan ini juga sudah pada menua ya ini terlalu banyak ini terlalu banyak ini terlalu banyak semua, tapi kondisinya sangat bagus Tuh Ini mau hanis sekali Kalian pernah gak sih punya kayak gini Ini caranya untuk memperbaikinya, ini sangat mudah sekali ya, kalau mama seperti ini, dia tidak akan pakai lagi karena ini tidak disantung membesihkan ya, tapi saya akan mengembalikan ini seperti baru lagi, gimana caranya Ini adalah air panas Saya taruh disini air panas Dan ini yang sudah rusak saya akan masukkan Jangan dibuang ya, kalau sudah sikat-sikat yang begitu, jangan dibuang Masukkan saja ke air panas dan dia akan kembali lagi Tuh Balik baru lagi Ini panas ya Balik lagi Balik Dan ini saya lagi masak untuk makan siangnya suami Karena semua orang sudah pada makan siang dan hanya dia yang belum makan Dan dia minta saya untuk masakin Apa namanya Kayak mini pizza begitu Saya masakin dengan Dan daging giling Saya masak Lalu saya taruh Saos tomat Baru saya kasih Oregano di atasnya Dan saya akan kasih Keju Lalu dipanggang Bersambung baga lalu Bagus Gila Pembelian Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!